XPSS Sleman Kei Sano susul Rakic gabung klub Liga 2 Sada Sumut FC Setelah Aleksandar Rakic, Sada Sumut FC akhirnya resmi mengumumkan perekrutan legion asing lainnya untuk slot Asia, yakni Kei Sano untuk Liga 2 2023-2024. Kei sebelumnya berseragam klub Liga 1 PSS Sleman. Kendati tidak disebutkan, diboyong secara permanen atau pinjaman, pengumuman perekrutan pemain anyar klub berjuluk Laskar Simbisa itu disampaikan lewat akun Instagram resmi klub, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Introduce Anyu Laskar Simbisa, pendekar dari negeri Sakura Isret, datang dari level tertinggi untuk mengangkat Laskar Simbisa ke tempat tertinggi, Kei Sano Welcome Palsano, bunyi caption tersebut. Kike Linares dicoret, dipinjamkan ke PSS? Kike Linares sudah tidak terdaftar sebagai pemain PSM Makassar di situs LIB, ia dikabarkan merapat ke PSS Sleman. Selama membela PSM, pemain asal Filipina berdara Spanyol itu memang diketahui kurang memberikan kontribusi dan bahkan sangat minim. Dari catatan statistiknya, Kike Linares diketahui hanya tampil dalam satu pertandingan di ajang Liga 1, dengan catatan bermain hanya 3 menit. Pemain berusia 24 tahun itu diketahui kalah bersaing dengan pemain-pemain belakang lainnya seperti Yuran Fernandes, Safruddin Tahar, Erwin Gutawa, serta pemain muda Dava Salman.